Intro Donald Trump menjadi presiden terpilih Amerika Serikat setelah memperoleh suara elektoral lebih dari 270 suara Dan bagaimana situasi di Amerika Serikat terkait kemenangan Trump? Kita telah bergabung dengan rekan Helmy Johannes dari VOA yang berada di New York, Amerika Serikat Helmy, bagaimana suasana kota New York saat ini pas kemenangan Donald Trump sebagai presiden terpilih? Kalau pagi ini sudah tenang ya, ini kan jam 5.30 pagi di waktu New York Jadi mungkin baru sekitar 2,5 jam yang lalu Donald Trump menyampaikan pidato kemenangannya ya Itu juga surprise sekali karena banyak sekali jajah pendapat sebelum ini menunjukkan bahwa Hillary Clinton lah yang unggul dalam pengumpulan suara elektoral ya Jadi ketika tadi penghitungan suara mulai dari negara-negara bagian di pantai timur hingga ke barat Itu dari awal sudah menunjukkan Donald Trump yang unggul itu suasana di campnya Donald Trump ya Tadi kebetulan memang saya berada di New York, Hilton, Midtown Itu disitu yang menjadi ajang malam pilpres dari kubunya Donald Trump itu suasananya meriah sekali ya Jadi meskipun ini kecil ya, tadi itu private party, jadi sebenarnya lebih kecil dan suasana yang lebih meriah ada di kubunya Hillary Clinton Tapi ya itu, karena tadi itu kemudian suaranya terus terkumpul dan kemudian surprise Jadi ini memang kejadian yang sangat bersejarah dan buat bangsa Amerika sendiri ini juga kejadian bersejarah baru pertama kalinya ada seorang Presiden Amerika yang bukan berasal dari politisi dan juga tidak pernah memiliki karir militer Jadi dua itu ya, tidak ada karir, tidak pernah menjabat sebagai pejabat publik dan tidak pernah menjabat di bidang militer juga Jadi sebuah fenomena baru Jadi tadi sebelum pidato kemenangan itu sebenarnya kan stasiun-stasiun televisi di Amerika belum menunjukkan angka 270 ya Tapi rupanya Hillary Clinton sudah menelpon Donald Trump dan menyatakan kekalahannya Oke, see we Baik, terima kasih Helmy Yohannes melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat Terima kasih telah menonton!